Pergusan, mereka butuh ini depan yang prima. Dan lebih lengkap lagi dengan informasi olahraga terkini. Itulah semua strategi untuk menang bersama beragam program sport kami. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda? Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut kota pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Imi Gori Pizza Ini adalah kisah anak perempuan bernama Eliza. Bersama keluarga Thornberrys. Dia memiliki kemampuan khusus dalam berkomunikasi. Kok tahu lumba-lumba yang kami lihat? Jadi kok melihat mereka berubah? Kami melihatnya. Ikuti petualangannya dalam membantu kehidupan para satwa liar. The Wild Thornberrys Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sudah waktunya para pekerja pabrik turun tangan. Mewakili mereka yang kopi maink bola. Star League Pada hari dan jam berikut. Pada hari dan jam berikut. Pada hari dan hari dan jam berikutnya. Pada hari dan jam berikutnya. Pada hari dan jam berikutnya. Pada hari fork. SELUS canada hari dan jam berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Jelajah Nusantara kita, dari pesona obyek wisata, sampai perjalanan menjelajah tempat-tempat yang menarik. Penuh eksplorasi yang menggugah wawasan. Tracking, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Semua video klip tembang klasik dari artis favorit Anda. Jelajah Nusantara kita, dari pesona obyek wisata, sampai perjalanan menjelajah tempat-tempat yang menarik. Ini bukan main bola di pabrik, tapi kompetisi sepak bola antar pabrik. Star League, pada hari dan jam berikut. Ini saya suka, yang ini juga, saya memang bisa makan segalanya. Pengobatan alternatif menjadi pilihan masyarakat pada umumnya. Dikarenakan, pengobatan alternatif lebih terjangkau dan efisien. Dengan adanya pengobatan alternatif, masyarakat bisa merasakan hidup sehat dan tidak perlu muarkan biaya yang mahal. Kini telah dibuka pengobatan alternatif BMODT atau Bengkel Manusia Oksiden Drainage Therapy yang dikomandoi secara langsung oleh pendirinya Ustadz Aziz Susianto dan Ustadzah Robiatul Adawiyah. Teknik ODT mengembangkan tiga ilmu yang dikombinasikan menjadi satu unsur, yaitu pengobatan mabawi, patologi anatomis, dan standar medis modern. Dengan memadukan ketiga ilmu tersebut, memperkecil nama menjadi Oksiden Drainage Therapy yang berarti mengeluarkan racun dan oksidan dari dalam tubuh. Selama itu tidak menyebutkan infeksi, dan berarti sterilisasinya mesti jaga betul. Konsep ini merupakan cara sosialisasi pengobatan Rasulullah. Melakukan terapi di bidang kesehatan yang dapat diakui sekaligus sebagai pendamping dalam dunia kedokteran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Pemirsa, kembali lagi kita di Klinik Sehat. Pastinya bersama Ustadz Aziz Susianto dan Umi Robiatul Adawiyah dari Pengobatan Oksidan Drainage Therapy atau Klinik BMODT. Dan seperti kami janjikan tadi, Anda pun bisa berinteraksi langsung di nomor telepon interaktif kami di 021-392-7456 atau di 021-392-2121. Nah kita lanjutkan ya perbincangan bersama Umi dan Ustadz. Nah tadi kan kita membahas sebelumnya mengenai gimana caranya melakukan proses pendekatan dengan pasien yang mengalami HIVS. Nah bisa diceritakan nggak bagaimana cara khusus Umi untuk bisa menyelami psikologi si pasien? Ya, awal kalau udah ketemu, dia kan sebetulnya aura muka itu kan gambaran hatinya dia. Dia lagi marah, dia lagi bete, dia lagi sedih, itu sudah bisa dilihat. Perbaca ya Umi. Betul, artinya kalau dia lagi confused banget gitu, itu ada problem apa sih? Nah ini yang awal kalau Umi Nerapi itu bagian yang paling dasar, yang harus digali. Ketika kita udah ketemu problemnya apa, ada kalanya pasien itu maaf ya. Kalau sebetulnya ketika kita sudah ada pengakuan di mata Allah, koreksi diri, insya Allah Allah itu akan membuka jalan keluar, solusinya. Akan tetapi manusianya yang sering bandel, merasa dirinya hebat, menyembunyikan masalah. Dan ketika kita kuat, ada kalanya dia harus mengiakan, ada kalanya diam saja juga ketika dalam hati, oh iya saya memang pernah melakukan itu. Oh iya saya itu memang terlena saat itu. Ketika dia pengakuan dalam dirinya saja, Allah itu sudah melihat. Allah akan bukakan pintu. Seperti ayat yang mengatakan, A'udhu billahi minasyatun rojim, bismillahirrahmanirrahim. Innaullah halla yuwa yuruma biqaumin, hatta yuwa yuruma biangfusihim. Di situ sesungguhnya Allah akan mengubah nasib suatu kaum. Tapi bagaimana kaum itu mengubah apa tidak? Nah Umi ambil salah satu ayat Al-Quran ini, bagaimana ketika manusia itu mau keluar dari masalah, tapi dia sendiri tidak mengakui atau koreksi. Nah ini kalau dia sendiri tidak mulai dari nol, sama ujian sakit, kenapa sakit tidak sembuh-sembuh. Apakah ini maaf kitanya yang tidak pinter, dokternya atau memang manusianya. Betul. Mungkin memang manusianya yang harus menggali. Betulkah dia itu sudah menjadi hamba Allah yang paling baik. Dan ketika dia dikasih ujian, dikasih sakit, itu subhanallah. Allah itu melihat ketika dia menerima dengan sabar dan ikhlas. Allah kasih riwet itu, padahal dari satu kesalahan dirinya. Nah ini yang sering mau dia sakit apa sampai yang terparah hari ini. HIV AIDS, seorang sedunia merayakan ini sebagai salah satu solusi bagaimana sih penyakit yang terberat, terparah. Insya Allah dengan izin Allah, dengan UDT insya Allah pernah dan banyak sekali yang sembuh. Oke, kita berlari ke Ustaz. Untuk mengidap HIV AIDS, seperti apa yang bisa langsung ditangani? Apakah memang ada jenis-jenisnya gitu? Jadi sebenarnya ya tidak ada. Esensinya ada sebenarnya tidak. Tapi yang jelas yang perlu kita tahu, sakit HIV AIDS sangat dekat, sangat terat dengan pola hidup. Bagaimana Umi tadi kan, tentunya di terapi kita tidak sekedar kita menterapi secara fisik, tapi bagaimana kita bisa berubah. Betul. Itu yang kita lakukan. Artinya, ya kebiasaan-kebiasaan lama, seperti free shake, kemudian minuman yang mengandung alkohol, ya stop down. Kemudian bergantikan di pasangan, apalagi ada ah mutlah atau apa ya gitu ya, berpasangan-pasangan sama siapapun, kayak ayam misalkan, ya tentunya Allah kasih azab. Nah, tentunya ini peringatan ketika orang itu ada sakit HIV misalkan, kemudian dia sadar, ini ada sebuah hidayah, sebuah peringatan bahwa ini loh Allah dikasih cara. Tapi tobatkan, nah disana juga ada itu medical record ya. Seperti di tayangan ya, itu ada orang yang sebelum di terapi, ini pas tanggal 23 dia di terapi, kemudian nanti selanjutnya di cek, kita selalu after beforenya itu mesti kita rangkumkan, kita ikutkan. Nah, ini SGBT-SQOT-nya tinggi, CD4-nya tinggi, nah ini kemudian sebelum di cek, di terapi, kemudian setelahnya di terapi, ternyata ada perubahan yang signifikan. Ini yang kita lakukan. Dan itu apa itu Pak Pak? itu antaranya yang diambil yaitu di sensor secara pusat kalau ini di tiroid ya kasus tiroid atau lama dulu ya ini yang dibuka untuk fisial ini kalau putri laki-laki disfungsi ereksi ambilin ada kolesterol tinggi ada hipertensi kalau ini tinutitis radang telinga mendenging jantung asma seperti itu yang ditayangkan kembali kepada tadi tentunya kita tidak hanya sekedar menterapi aspek fisik tapi bisa merubah dan topat-topat tanah soha tentunya ya dengan spiritual yang dilakukan dengan metode sport yang ditawarkan oleh Umi ya pastinya sehingga akan ada filiu yang yang double dari aspek bisnisnya disembuh penyakitnya topat-topatnya kalau seandainya mati karena memang sudah sangat takut khusus lo khotimah Insyaallah seperti itu ya ya pemirsa untuk anda yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi kami di nomor 021 392 2121 sesaat lagi tetap di klien sehat kalian bernama zim datang dari planet earth untuk menaklukkan planet bumi apa yang harus dilakukan makhluk bumi untuk menggagalkan usaha perasaan zim invader zim pada hari dan jam berikut lihat lebih luas di TV referensi Indonesia sudah waktunya para pekerja pabrik turun tangan mewakili mereka yang hobi main bola Star League pada hari dan jam berikut berbagai informasi pilihan yang masih segar dan baru saja terjadi dikumpulkan dari berbagai kejadian secara aktual dan siap dilaporkan setiap jamnya bagi anda secara langsung Sindo Raunda setiap satu jam mulai pukul 9 waktu Indonesia Maret lihat lebih luas di TV referensi Indonesia semua video klip tembang klasik dari artis favorit anda akan membawa nuansa retro penuh kenangan kembali hadir di tengah anda Retro Hits setiap Sabtu dan Minggu pukul 22.03 waktu Indonesia Maret lihat lebih luas di TV referensi Indonesia selamat menikmati Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat Nah Pak kita langsung berbincang-bincang saja Menurut Bapak kenapa Bapak awalnya bisa menemukan klinik BUMODT dan tiba-tiba memilih untuk mendalami ilmu dari oksidan renyasi terapi atau hijamah Saya sebelumnya memang sudah biasa melakukan bekam Sudah terapis bukan ya? Sudah terapis ya Tetapi setelah saya melihat di tayangan televisi saya menemukan oh ternyata bekamnya yang saya selama ini lakukan berbeda dengan Ustadz ini Ternyata setelah saya memahami membaca-baca kitab-kitab Ibn Qayyim Al-Jawzi'ah bahwa kesalahan yang saya lakukan itu bukan oksidan yang dikeluarkan tapi darah Dan ini informasi yang harus diluruskan kepada layak ya Ternyata oksidan yang ditarik bukan darah ya Terus berapa lama kira-kira Bapak mendalami ilmu ini dan akhirnya memutuskan untuk bisa melakukan terapi ODT Saya sekitar 2 tahun setelah melihat itu memang sudah ada keinginan kapan saya ingin belajar kepada Ustadz itu Ternyata sekaranglah Allah mempertemukan kita di sini belajar selama 1 bulan Jadi dalam 1 bulan ini kita diberikan materi diberikan pemahaman sekaligus melihat pasien dari berbagai macam keluhan yang ditangani Penyakitnya juga semakin banyak sekali Alhamdulillah Dengan bekam yang saya terapkan dulu dan bekam yang diterapkan Ustadz sangat berbeda Kalau saya dulu kalau yang pegel-pegel memang sembuh enak karena mungkin ada masuk angin gitu timbunan oksidannya tidak dikeluarkan Tapi setelah di tempat klinik Ustadz Subhanallah Allah Akbar Orang yang datang di Popong Tau-tau datang kedua kalinya sudah bisa jalan sendiri Kemajuannya perubahan Oke pemirsa untuk informasi nih bagi yang belum tahu apa sih metode hijama or oksiden drainage therapy bisa langsung membeli buku ya ini dari Ustadz sendiri ya disini aku juga pernah melihat nih aku baca saya pernah terkenal berbagai penyakit dengan hijama atau pengobatan Nabi Solo oleh wassalam penyakit tersebut dapat disembuhkan dan oleh karena itu hijama sangat penting menjaga kesehatan kita dan ini adalah salah satu buku yang paling rinci tentang penyakit dan bagaimana hijama digunakan untuk menghilangkan berbagai penyakit dan ini ya tadi Pak Ustadz kita sempat ngobrol ya pas break bahwa pada saat cetakan pertama buku ini sudah ludes satu bulan saja dan cetakan keduanya dengan dua kali lipat jumlahnya ternyata lebih juga cepat ludesnya satu setengah bulan habis satu setengah bulan habis nah bisa dijelaskan ya sekarang udah cetak ketiga nah bisa diinformasikan kepada penyakit apa isi dari buku ini jadi buku ini ya sebenarnya adalah merupakan pengalaman MPD selama delapan tahun kita menangguliti dan mengeplorasi apa janji Nabi yang mana mengatakan bahwa semua penyakit sembuh dengan hijama nah maka dari itu kita ketika melakukan tindakan kok belum sembuh kita yang mereview saya kenapa kok saya salah bukan menyalahkan hadis kenapa selama ini banyak orang banyak buku juga ditulis ini gak boleh itu gak boleh padahal di dalam hadis Nabi itu yang tertulis hanya kecuali tua dan mati tidak ada yang lain kecuali dua perkara itu nah Alhamdulillah sudah membuktikan secara faktual bahwa semua penyakit sembuh nah buku ini adalah resum dari pengalaman MPD selama delapan tahun itu kita tulis secara bahasa-bahasa komunikasi yang nyaman ya mudah dipahami dan gambar-gambar yang full color semuanya iya dan berbagai penyakit ada disini ya ada insya Allah bagaimana pencegahannya dengan klinik BOMONETE ini oke kita langsung angkat telepon ya selamat pagi klinik sehat dengan siapa dimana halo selamat pagi klinik sehat dengan siapa dimana iya halo Bapak Salmin iya Pak Salmin Bapak Salmin dimana Pak di Bandar Lampung Bandar Lampung Bapak langsung saja dikonsultasikan bersama narasumber kami pagi hari ini di Bandar Lampung iya Pak kami sudah mendengar langsung saja Pak iya Bapak halo iya iya langsung saja Pak iya silakan Bapak punggung saya ini halo iya silakan punggung saya ini rasanya sakit di sebelah kiri setelah pulang kerja sore itu pasti sakit kenapa ya bisa jadi ada posisi Bapak ngangkat sesuatu tidak ada stretching atau pemanasan tapi bisa juga ada timbunan oksidan sehingga saraf di daerah punggung itu tertekan itu bisa jadi gitu Pak maka biasanya itu dilakukan tidak kan ODT oksidan yang menekan saraf tadi diambil spontan sakitnya hilang biasanya begitu oke Pak ada keluhan lain Pak oke sudah ya Pak ya cukup ya terima kasih Pak atas teleponnya oke kita lanjut lagi ya Pak tadi kan kita sempat melihat ada tayangan-tayangan yang menghidap penyakit ini yang di ODT di bagian sini nah kalau untuk HIV-AIDS sendiri motor point terapinya itu di bagian mana saja yang dipokuskan jadi untuk maaf ya kita ada bukunya HIV-AIDS itu utamanya adalah sensus secara pusat kemudian HEPAR tapi kita selalu berpikiran bahwa orang sakit ini kan seluruh organnya terintegrasi maka ada 9 poin yang kita ambil juga yaitu kaitan dengan jantung dengan paru dengan HEPAR dengan sinjal pangreasnya kaitan dengan liquid LDL, HDL kemudian dengan kaitannya dengan kepala karena memang kayak nge-jam gitu sistem peredaran-darahnya itu nge-jam nah konsep kita adalah memperbaiki infrastruktur di dalam tubuh itu maka bisa jadi orang yang kena HIV itu sekitar 15-20 MPT atau motor point terapi yang kita lakukan tindakan sekaligus itulah yang apa termasuk rahasia yang kita ombar sebenarnya ya kenapa ada kesemuan secara fantastis gitu karena infrastruktur di dalam tubuh sekaligus dilakukan tindakan secara serempak sehingga ada regenerasi secara serempak peredaran secara serempak autoimun secara serempak juga hidup sehingga virus yang ada tadi bisa dilawan secara serempak di samping kita juga ada sebenarnya asupan-asupan yang kita kasihkan seperti antilef dan ada interferon ataupun antioksidan kita kasih juga secara apa sebagai oralnya seperti itu oke kita akan lanjutkan lagi perbincangan setelah break berikut ini ya ya Pak Ustadz ya Pak Mirsa sebelum kita berbincang lebih lanjut kita rehat dulu sejenak tapi jangan lupa ya kami terus menunggu partisipasi Anda di nomor telepon interaktif kami di 021-392-2121 kami akan kembali setelah yang satu ini keluarga kucing ini hidup bertiga di dalam satu atap mereka punya karakteristik aneh-aneh dengan gaya hidup mereka yang seperti ini pastinya juga diwarnai banyak ketualangan seru Cat Scratch pada hari dan jam berikut lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia berbagai informasi pilihan yang menghasisikan dan baru saja terjadi Sindor Roundup setiap satu jam mulai pukul 9 waktu Indonesia Maret lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia all you can eat semua bisa dimakan Indonesia penuh dengan keindahan tak berujung dari panorama alam budaya sampai berbagai keindahan lainnya sebuah catatan perjalanan penyusuri Indonesia menjadi saksi keindahan dan pesona budaya Nusantara Zamrut Katulistiwa pada hari dan jam berikut lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia Jelajah Nusantara Kika dari pesona obyek wisata tracking setiap hari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia seperti yang dijelaskan seperti yang dijelaskan Ustadz tadi tentang keberadaan klinik ODT Center setiap pasien putra Ustadz sendiri yang menangani dan untuk pasien putri kami sendiri yang menangani dan untuk spot center atau ru'iah kami karena terapis perempuan itu saya biasanya mengawalinya setiap pasien perempuan itu dari perasaan disitu yang kami ambil untuk titik ru'iahnya ada di ulu hati kemudian di perut kemudian di paha kanan kiri kemudian ada di pelipis mata kanan kiri dan ada lagi di kanan kiri belakang telinga itu untuk pasien putri sedangkan untuk spot center untuk putra itu biasanya Ustadz yang melakukan jadi ada perbedaannya ya pemirsa masih bersama saya Cikita Medi dan Ustadz Aziz Susianto Sang Grandmaster ODT ditemani juga oleh Sang Istri Umi Robiato Adawiyah sebagai Female Master ODT dan di studio kali ini sudah hadir juga seorang peserta didik dari klinik BMODT yaitu Bapak Is Wanto betul sekali Pak selamat pagi Pak Assalamualaikum nah kita langsung saja berbincang-bincang ya Pak bagaimana awalnya Bapak bisa menemukan klinik BMODT dan menjadikan ini sebagai bahan pembelajaran untuk bisa diaplikasikan kepada orang banyak ya terima kasih boleh sayangnya Pak teman-teman saya oh boleh boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kebetulan saya dari Sumatera Selatan Sumatera Selatan Bukulinggau sama kita ya sama-sama Sumatera Alhamdulillah sejak mengenal pengobatan yang dibawa oleh Rasulullah Assalamualaikum dulu saya sakit dulu Alhamdulillah setelah mengenal pengobatan Rasulullah keadaan kesehatan saya sudah lumayan boleh tahu sakit apa Pak? saya baru kejala jantung tapi luar biasa saya rasakan saya mengenal pengobatan hijama sendiri sejauh ini saya kenal hijama sendiri hanya mengobatin penyakit-penyakit yang biasa setelah saya kenal auditi rupanya hijama yang di bawah Rasulullah itu luar biasa sungguh sungguh komplek lengkap bahkan bisa mengatasi penyakit-penyakit yang berat segar penyakit hampir segar penyakit yang selama ini notabene-nya mungkin bagi salah satu lembaga tertentu itu itu mustahil mustahil dan disini saya observasi saya belajar komprehensif di auditi sendiri saya menerima langsung saya melihat bahwa pasien-pasien yang yang selama ini sakit parah beberapa kali pengobatan beberapa kali terapi Alhamdulillah Allah memberi kesembuhan disitu seperti itu oke nah kalau oh iya langsung saja kita angkat telepon ya selamat pagi kudik sehat dengan siapa dimana halo selamat pagi oke kayaknya terputus oke kita lanjutkan lagi bagaimana Pak Iswanto tadi ya seperti tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Azib tadi jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau selama 8 tahun disitu sangat luar biasa dijelaskan secara gamlang bahwa pengobatan hijama ini memberi peranan penting untuk kita dalam proses pengobatan baik secara frequentit atau kreatif oke untuk pemirsa sendiri untuk kawan-kawan kami semuanya kalau Anda mau sehat kembali ke hijama insya Allah ada kesempuhan di dalamnya oke kita beralih ke Ustaz ya nah untuk kita tadi kan kita ke pembahasan awal mengenai HIV nah kira-kira bagaimana untuk proses penyembuhannya berapa lama kira-kira untuk penyembuhannya juga jadi proses penyembuhan kita tidak bisa memastikan tapi yang jelas ada medical record after before jadi kita selalu memberikan advice kepada pasien setelah terapi sehari 2 hari nanti rasakan ketika enak coba cek lab kita menjustifikasi bukan atas kad-kad kita tapi yang menjustifikasi adalah alat lab itu sendiri kalau itu kayak kandungan darah tentunya kalau CD4-nya kalau itu yang dilihat sudah bagaimana kalau itu misalkan ginjal ketentunya keratinin oreumnya sudah normal belum jadi sembuh tidak sembuhnya itu adalah dijustifikasi dengan alat alat darah kalau itu di dalam kalau itu hanya lumpuh atau kemarin tidak bisa jalan sembuhnya gimana ya tentunya bisa jalan itu yang kita lakukan berapa kali walau lebih soap ada yang sekali ada yang dua kali ada yang tiga kali itu bukti kalau saya tidak bisa menyembuhkan siapa Allah yang menyembuhkan maka kita selalu sampaikan kepada pasien kan ada yang seakan-akan saya menyembuhkan bukan saya tidak menyembuhkan buktinya tindakannya sama ada yang sekali sudah sembuh dengan izin Allah ada yang empat kali baru sembuh dan pasti tergantung pasiennya juga ya tadi kan ada datangnya kesembuhan setelah ada datang keyakinan maka kita selalu mencoba meyakinkan kepada para pasien aspek saintifiknya ilmiahnya bukan sesuatu yang tidak masuk akal pokoknya semua tidak bisa jadi kenapa ini bisa menyembuhkan tentunya tadi dunia pun mengakui bahwa yang menjadikan orang sakit itu adalah timuran oksidan dan dunia pun mengakui ketika orang mampu memenet oksidan dia akan sembuh cuma dunia hanya konsentrasi di anti oksidan bukan di oksidan itu sendiri nah Rasulullah s.a.w. lebih dalam lagi oksidan dikeluarin bukan hanya senyawa nah selama ini kan kemasan itu dikatakan bagus berkelas mahal kenapa? mengandung anti oksidan nah Rasulullah oksidan dikeluarin kan lebih daksat gitu kan nah inilah rahasianya sebenarnya seperti itu kemudian tadi ada dua peserta pendidikan memang di pendidikan kita kan ada teori ada praktek ada observasi real pasien karena beliau itu kan satu bulan satu bulan biasanya pasien itu kan ada empat kali datang karena per minggu rata-rata kayak terakhir pas beliau mungkin kasus meningitis ada seorang tentara yang kena meningitis terbucur hanya gedip-gedip mata akhirnya saja gak bisa itu pertama kali dibawa dibopong empat orang datang kedua sudah duduk datang ketiga sudah jalan bahkan kaki diangkas sambil baca ini ketahuan kok bisa sudah sembuh ya sekarang sudah sembuh itu seperti itu maka beliau atau peserta pendidikan kita nanti pulang itu survive karena secara fakta dia melihat bahwa ini memberikan dampak kesempatan yang nyata oke kita akan lanjutkan lagi ya Pak Ustaz ceritanya makin seru sekali ya oke pemirsa tentunya pemirsa telah mengetahui solusi alternatif penyembuhan penyakit Anda dan jangan kemana-mana kasih waktu klinik sehat bersama ODT dan sampai jumpa di video selanjutnya oke 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 Pemirsa, apakah Anda sering mengalami bau tak sedap pada sepatu dirak sepatu Anda? Padahal sepatu jarang digunakan. Pertama, siapkan satu atau dua lembar koran sesuai kebutuhan. Kedua, ambil sepatu yang berbau tidak sedap. Dan balut sepatu dengan koran. Dalam hal ini, koran akan menyerap bau tak sedap pada sepatu. Diamkan hingga bau tak sedapnya hilang. Cukup mudah ya pemirsa? Selamat mencoba! Ini bukan main bola di pabrik, tapi kompetisi sepatu bola antar pabrik. Star League, pada hari dan jam berikut. Sehari penuh informasi yang dikumpulkan dari berbagai highlight peristiwa. Setelah sempat menghilang dan sulit ditemui, pasca dicuka oleh KPK. Sebuah menu berita utama yang akan disampaikan langsung bagi Anda. Pertusan umat muslim yang tergabung dalam South East Asia Humanity. Sindho Prime, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya pemirsa, kita masih di program klinik sehat bersama dua master ODT, Ustadz Azib Susyanto dan Umi Robiatul Adawiyah. Nah kita langsung saja melanjutkan perbincangan tadi cerita yang terputus, Ustadz. Baik pemirsa, Sindho TV, berkata Allah. Tadi kita berbicara tentang pendidikan. Karena kebetulan angkatan ke-8 ini selesai. Angkatan ke-8. Kemudian nanti dibuka kembali, angkatan ke-9 itu tanggal 13, proses pembelajaran. Jadi saya katakan tadi, di kita adalah bagaimana mentransfer ilmu itu tidak hanya klasikal, hanya teori. Tapi betul sampai kepada real patient. Tujuannya apa? Tujuannya supaya melihat secara faktual bahwa ternyata hijamah dengan konsep ODT itu memberikan dampak kesempatan yang nyata. Sehingga nanti ketika di daerah, di kumpul, atau mungkin klinik sendiri, itu tidak akan ragu-ragu lagi. Dengan tindakan yang dilakukan, insya Allah bisa memberi dampak kesempatan seperti itu. Oke, kita beralih ke Umi ya. Umi pastinya melihat pasien yang silih berganti untuk berkonsultasi di klinik BUMWDT ini. Kira-kira saat si pasien itu terdiagnosa, apakah pasien itu harus membawa anggota keluarganya? Atau memang harus difokuskan pada si penderita saja? Apakah Umi juga harus berbicara dengan sanak, keluarganya, kerabatnya, atau bagaimana Umi? Untuk metode support atau rukiah ini ya Umi ya? Kalau untuk metode support memang ke pasiennya ya. Akan tetapi yang sering Umi gali itu, dia ada sakit ini mesti ada dampak, problem apakah dirinya dengan keluarganya, dirinya dengan orang lain, pekerjaan, ini yang Umi gali. Tapi rata-rata semua problem masalah itu akan ada dan dasyat jikalau di dalam keluarganya sendiri tidak dikupas. Oke, Umi biar bisa juga tahu metodenya seperti apa untuk penyembuhan ya. Oke, kita angkat telepon sebentar. Ya, selamat pagi klinik sehat dengan siapa di mana? Halo. Halo, klinik sehat selamat pagi. Dengan Ibu Harli. Dengan Ibu? Selamat pagi Umi. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Ibu Harli. Ya. Ibu Harli. Ibu di mana, Bu? Ya, Ibu Harli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandung. Itu saya mau tanya alamat Umi dan Abi itu di mana? Oke. Ada keluhan ya, Bu? Bu, kira-kira Ibu menderita penyakit apa? Teluhannya ini saya suka, ya, teluhannya itu saya suka pusing, ya, dan suka rabun matanya, gitu. Rabun, oke. Pusingnya tanggal tua atau tanggal muda, Ibu? Oke, sudah cukup ya, Bu, ya? Itu pusingnya setelah makan itu dulu, itu ya, mula-mulanya, setelah menurunkan kolesterol, itu kolesterolnya terlalu banyak mungkin, dan terus jadi pusing sekali. Oke. Hanya itu, Bu? Saya suka, apa namanya, vertigo, gitu. Oh, iya. Sudah sembuh vertigo, masih suka ada pusing-pusingnya sampai sekarang. Eh, bukan hanya itu, ke mata, jadi mata juga jadi agak rabun, gitu, tak. Jadi saya ingin sembuh sekali, makanya saya kalau bisa... Alamat, ya. Jadi saya mau datang ke Bapak. Ya, insya Allah. Ibu, untuk lebih jelasnya bisa lihat di layar kaca Anda, ya, Bu, ya. Alamatnya di mana, gitu. Oke, Ibu. Alamatnya. Siap. Terima kasih, ya, Bu, atas teleponnya. Dan sekali lagi, Cikita, informasikan, bisa dilihat langsung di layar kaca Anda untuk alamat dan call centernya, ya. Nah, Pak Ustadz itu bagaimana, ya? Jadi, ibu tadi sakit vertigo, kemudian setelah itu pusing. Kita ke vertigo, vertigo kan ada sebab, bisa juga kolesterol juga. Tapi intinya, ketika kolesterol tinggi kan darahnya pekat, LED-nya tinggi, maka dia akan, kemudian setelah pusat. Ketika ada timpon setelah pusat, kemudian bisa juga ditelinga, sehingga begitu ada. Nah, itu oksigen nggak imbang, nggak optimal ketika masuk. Maka dia orang gontai. Dan itu tentunya akan terkontraksi juga ke dalam sensor pusat mata. Maka mata pun jadi bubble, jadi agak berat, bahkan lihat pun kunang-kunang gitu ya. Nah, maka dengan di OTT, di drainage, oksidannya ini, biasanya normal kembali. Kenapa? Kita mengambil sources-nya, sumber perkaranya. Bukan hanya senyawa sintetis. Sebagaimana yang terjadi selama ini, orang diturunkan kolesterolnya dengan obat anti-kolesterol, misalkan. Kemudian, emahnya jangan dikena, ginjalnya kena. Kemudian, karena menyempit, dikasih pembuluh darahnya biar kebuka, pengencet darah, berpercayaan pembuluh darah. Hanya itu aja, anak. Kalau kita bukan itu, tapi sumbernya yang membuat sempit, sehingga ada yang vertif, itulah yang diambil. Sehingga ada yang sekali, Allah kasih semua, ada yang dua kali, tuntas. Nah, pemirsa, kita masih satu segmen lagi. Jangan kemana-mana kami kembali setelah yang satu ini. Jangan kembali setelah yang satu ini. Sudah waktunya, para pekerja pabrik turun tangan. Mewakili mereka yang populi main bola. Star League Pada hari dan jam berikut. Semua video klip tembang klasik dari artis favorit Anda. Akan membawa nuansa retro penuh kenangan. Kembali hadir di tengah Anda. Retro Hits, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 22.03 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV referensi Indonesia. Jelajah Nusantara kita, dari persona obyek wisata, sampai perjalanan menjelajah tempat-tempat yang menarik. Penuh eksplorasi yang menggugah wawasan. Tracking, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV referensi Indonesia. Tata rasa kita sudah sampai di segmen terakhir ya pemirsa. Tapi saya masih memiliki pertanyaan untuk Master ODT kita, Bapak Ustadz Aziz Trishianto. Nah, terakhir nih ya, dari segmen terakhir. Saya ingin tahu dari Pak Ustadz kesimpulan dari terapi ODT ini. Jadi kesimpulan yaitu bahwa Allah sudah memberikan sebuah kalimat kuludah indahwa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kemudian ketika koralasi, karena Nabi menjamaikan bahwa hijamah ini adalah semua penyakit. Artinya, ini ada benang merah. Bahwa semua penyakit ada obatnya, hijamah menjadi solusi obat. Semua penyakit. Maka HIV pun jangan khawatir, jangan minder, datang ke tempat kita. Insya Allah nanti kita bantu, akan ada solusi yang punya kesempatan tempat-tempatan dan sehat secara fisik. Oke, dari Pak Iswanto sendiri ada kesan-pesan mengenai klinik BUM UDT ini kepada pemirsa di rumah? Banyak sekali kesan-kesan untuk di UDT sendiri. Karena pengalaman satu bulan di UDT sendiri itu menurut saya sendiri sungguh luar biasa. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Aziz tadi, UDT sendiri, jadi substansinya langsung mengambil perkara dari suatu penyakit itu sendiri. Jadi, sebaiknya kawan-kawan sekalian ini, kalau memang berobat, memang langsung keperkarahnya, itu mengeluarkan oksidan dari penyakit itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, dan terakhir juga dari Umi. Marilah kita mengubah untuk menjadi lebih baik, dari satu ujian, satu penyakit, itu ada banyak hikmahnya. Andaikan itu sudah terjadi, cari solusi yang terbaik, pakai logika, seperti Allah memberikan akal kita, manusia itu dijiptakan dengan akal yang memang untuk berpikir sebaik-baiknya. Nah, marilah ketika ada ujian, ada sakit, kita koreksi diri. Betulkah apa yang kita lakukan selama ini sudah seperti yang dimaui oleh Allah. Itu aja. Nah, terakhir nih ya, dari Pak Ustaz sendiri, apalagi kita hari ini lagi merayakan hari AIDS terdunia. Apa pesan Ustaz untuk para pemirsa di rumah? Ya, pemirsa, Sindu TV yang diberikan Allah, tentunya, eforia memperingati hari AIDS ini, bukannya terus melampiaskan kita kepada perbuatan yang amoral misalkan, bukan? Tapi justru peringatan hari AIDS ini adalah sebagai momen, sebagai kilas balik dari yang bermaksiat, topat maksiatnya, kembali ke jalan yang benar, sehingga penyakit AIDS itu hilang dari pemukaan bumi ini. Tidak seperti itu. Iya. Oke, terus apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda, menurut Pak Ustaz ya, untuk meminimai kejadian-kejadian, reseksnya yang lagi mewabah di Indonesia ini. Lagi untuk anak muda loh, Pak Ustaz. Jadi, sebenarnya kalau sunatullah itu kan ada ya, bahwa ikan itu kan bebas berenang di laut gitu ya, tapi ingat ada patokannya, begitu keluar dari air, digoreng sama orang. Kita pun begitu, di bumi ini bebas kita berbuat, tapi ada patokan dalam hidup itu, ada syariatnya. Maka ingat ketika keluar dari patokan itu, digoreng sama Allah, di neraka gitu. Ya, minimah kalau di dunia kena AIDS tadi, ini yang harus, maka marilah kita hidup, kita eksplorasi kemampuan kita, luas-luasnya, sepuas-puasnya, tapi jangan lupa patokan yang ada pada kita. Sehingga kita nanti tidak digoreng oleh Allah, di neraka Allah. Nah, kalau Umi sendiri, apalagi kalau misalkan ada yang datang ya, pasien-pasien yang anak muda, itu bagaimana cara untuk menyelaminya? untuk dunia saat ini ya, yang merebak di kaulah muda, itu luar biasa. Marilah, ketika kita bisa berbenah diri, ketika kita selalu ingat, apa yang harus kita lakukan, kalau itu muslim, patokan awal, sholat. Nah, rukun islam, dan rukun iman, itu harus selalu berkolaborasi, yang satu diakini, yang satu buat aplikasi kehidupan. Ketika ini terjadi, insya Allah, ketika kita di manapun, di luar manapun, ketika tidak ada orang tua, karena sudah ada satu standarisasi, kita takut hanya sama Allah. Ketika kita sudah takut sama Allah, mau berbuat apas, apapun, kita ini, organ tubuh kita nanti jadi saksi, di akhirat nanti. Mau berkata tidak bagus, atau tidak jujur, diri kita sendiri dulu yang dibohongi. Kena pasal dua, bohong di diri dan di luar. Nah, marilah kita belajar, untuk lebih baik lagi. Betulkah ibadah kita sudah, pola makan kita, pola hidup kita, betulkah sudah sesuai dengan, seperti kata medis ya, harus empat sehat, lima sempurna. Nah, ketika itu, tidak akan memasukkan, makanan-makanan yang di luar, yang Allah tidak suka. Oke, Pak Ustadz, Umi, Pak Iswanto, terima kasih atas waktunya, sudah berbagi bersama kami, di pagi hari ini. Ya pemirsa, tidak terasa satu jam, sudah kami menemani Anda. Semoga apa yang sudah disampaikan, Ustadz dan Umi hari ini, memberikan banyak manfaat, untuk Anda yang memang, tengah mencari solusi, dari permasalahan yang Anda hadapi. Jangan pernah lewatkan, program klinik sehat, di televisi referensi Indonesia. Saya Cikita Medi, bersama seluruh kerabat kerja, yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa, dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.